Seringkali kita menyiapkan tubuh kita sebelum beraktifitas di pagi hari hanya dengan sarapan. Padahal nggak cukup, otot-otot kita juga butuh pemanasan atau stretching. Nah, berikut saya akan share beberapa gerakan stretching sederhana, supaya kamu terhindari nyiri leher, pinggan, dan punggung. Gerakan yang pertama adalah gerakan stretching leher. Bisa dilakukan dengan posisi berdiri, tegak pandangan ke depan, kemudian satu tangan kanan diletakkan di punggung belakang, kemudian patahkan leher ke arah kiri, dan tarik dengan tangan kiri. Nah, gerakan ini bisa dilakukan, tahan 10 detik, kemudian lakukan ke arah sebaliknya. Tahan juga selama 10 detik, dan bisa diulang sampai 2-3 kali. Gerakan yang kedua adalah stretching punggung. Jadi, lakukan dalam posisi berdiri, satukan kedua tangan, kemudian arahkan ke atas, usahakan badan tetap lurus, kemudian tahan, panjangkan badan ke atas, tahan selama 10 detik. Selanjutnya, arahkan badan ke depan, kepala menunduk ke bawah, panjangkan badan ke depan, kemudian tahan 10 detik juga. Kemudian yang terakhir, arahkan ke bawah, kalau bisa sampai menyentuh lantai, kepala tetap menunduk ke bawah, tahan selama 10 detik juga. Gerakan yang ketiga adalah stretching tulang belakang. Lakukan sambil duduk. Duduk tetap tegak, hadap ke depan, kemudian satukan kedua tangan di depan dada. Usahakan pundak tetap lurus ya, kanan dan kiri, kemudian putar badan ke kanan dan ke kiri dengan posisi tulang belakang tetap tegak, dan usahakan kedua kaki tetap menghadap ke depan, tidak ikut berputar. Ulang ini selama 25 kali. Gerakan yang keempat, untuk stretching di otot bagian samping tubuh, lakukan dalam posisi yang duduk, kemudian tangan kanan bisa memegang bangku, sedangkan tangan kiri dengan tetap tegak ya, kemudian miringkan badan ke arah kiri, usahakan bahu tetap lurus ke depan, tahan selama 10 detik. Kemudian lakukan ke arah sebaliknya, tahan selama 10 detik. Nah, simpel dan mudah kan? Ayo lakukan di rumah! Sekian tips dari saya. Terima kasih telah menonton!